Oke, halo selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, jadi hari ini kita melanjutkan metode terbuka ya, persamaan tidak linier Jadi bahasanya ada tiga untuk metode terbuka, ada lelaran titik tetap, ada Newton-Raphson, dan ada metode sekan Jadi beda dengan metode tertutup Oke, jadi hari ini bahasanya mengenai penyelesaian dengan metode terbuka Jadi untuk yang kemarin, itu kan metode tertutup, jadi memerlukan selang yang mengukur akar Kalau metode terbuka tidak memerlukan selang untuk mengukur akar Jadi kalau yang kemarin kan kita memilih selang A sampai B Sehingga kita ketahui bahwa akarnya itu ada di antara, antara selang A sampai selang B Jadi tertutup, tapi nanti kalau yang metode terbuka itu hanya menebak aja Menebak akarnya sekian awal, tapi tetap ada tebakan awal, tapi tidak mengurung akar antara sekian sampai sekian Nah yang diperlukan hanya tebakan awal akar atau dua buah tebakan yang tidak perlu mengukur akar Jadi walaupun tebakannya tidak mengurung akar, maksudnya selangnya itu tidak di antara akar yang ada Itu tidak masalah, jadi karena itu di sini metode terbuka namanya Jadi nanti yang dibahas ada metode lelaran titik total atau fixed point iteration Metode Newton-Trapson atau NR ya biasanya, lalu ada metode sekian Jadi nanti hanya menebak aja Tapi tidak antara selang A sampai selang B Jadi tidak mengurung akar ya Untuk metode terbuka Yang pertama metode lelaran titik tetap Fix point ya Jadi di sini iterasi titik tetap adalah suatu metode pencarian akar sebuah fungsi FX Secara sederhana dengan menggunakan satu titik awal Jadi hanya menentukan titik awalnya saja Otomatis semakin jauh dengan akar Ketika menebak titik awalnya sekian Maka otomatis iterasi pun akan semakin banyak Nah jadi untuk metode iterasi Kadang-kadang dinamakan metode iterasi sederhana Atau metode langsung atau metode substitusi beruntun Jadi otomatis kan dari angka yang ada Dia akan disubstitusikan ke fungsi yang ada Jadi beruntun Jadi nanti hasilnya pun nanti akan berlanjut ya Ke bawah-ke bawah-ke bawah gitu Nah kita masuk ke contoh aja Misalnya di sini ya Carilah akar persamaan FX sama dengan X kuadrat min 2X min 3 Sama dengan 0 ya pastinya nanti dibuatnya Jadi fungsi yang ada itu harus dibuat dulu Jadi ada beberapa prosedur lelaran Ada 3 prosedur nantinya Jadi yang pertama di sini ketika X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0 Maka kalian misal di sini yang pertama kali dilakukan adalah memindah yang ini Ke sebelah kanan Dari sebelah kiri menuju ke sebelah kanan Maka otomatis jadi positif 2X plus 3 Maka kawadrat itu ketika pindah ruas dia akan menjadi akar Akar 2X plus 3 Maka rumus ini yang akan digunakan sebagai titik pencarian Nah tadi rumusnya sama dengan X X sama dengan 2X plus 3 akar Jadi ini akar 2X plus 3 Maka ini akan menjadi GX Akan menjadi GX Dan di sini XR plus 1 Jadi di sini adalah hasil untuk ini Jadi yang awal itu akan menjadi titik berikutnya 2XR XR ini adalah yang diketahui Jadi XR ini yang 4 ditambah 3 Jadi untuk mengetahui yang pertama kali dilakukan adalah Menentukan tebakan awal Misal menebak saja Oh itu X-nya 4 Maka bisa kalian gunakan Oh X-nya 4 Lalu berikutnya baru menentukan yang pertama Yang pertama berarti ini XR Berarti XR plus 1 sama dengan 2 kali XR-nya 4 Berarti yang pertama untuk iterasi pertama itu Untuk XR Maka itu sama dengan akar dari 2 kali XR plus 1 Berarti kan X2 yang dimaksud XR plus 1 Saya ambil R-nya ini 1 ya Saya tulis saja 1 plus 1 2 kali X1 R-nya untuk 0 ya Karena ini kita gunakan 0 0 plus 1 Berarti akar dari 2 kali X0 ditambah 3 Berarti untuk X1 itu adalah akar dari 2 kali 4 Ditambah 3 Sehingga hasilnya adalah 8 ditambah 3 8 ditambah 3 berarti akar dari 11 Sehingga hasilnya adalah 3,31 3,316625 Untuk ini, ini adalah lelaran lebar ya Ini adalah lebar atau selang Atau lebar Jadi otomatis ini diperoleh dari 3,316625 Dikurangi dengan 4 Hasilnya ini Ini untuk lebar ya Berarti disitu adalah 3,316625 Dikurangi dengan 4,123456 Sehingga hasilnya adalah 0,683375 Masuk yang iterasi kedua Iterasi kedua caranya sama Berarti nanti X1 plus 1 sama dengan akar dari 2 kali X1 plus 3 Sehingga X2 sama dengan 2 kali X1 nya berapa X1 nya 3,316625 Ditambah dengan 3 Sehingga hasilnya langsung hasil ya Kalian bisa gunakan kalkulator Hasilnya adalah 3,103748 Jadi dikalikan dulu baru Jumlahkan 3 Ditambah 3 Maka nanti lebarnya sama Caranya berarti Ini adalah 3,103748 Dikurangi dengan 3,316625 Sehingga hasilnya adalah 0,212877 Ini tanda mutlak ya Jadi ini tanda mutlak Jadi itu tanda mutlak Sehingga ketika di Angka ada di dalam sebuah tanda mutlak Itu mengartikan bahwa Semua angka yang ada di dalam tanda mutlak itu adalah Positif Walaupun hasilnya negatif Ini kan hasilnya otomatis negatif ya Ini 3,103 dikurangi dengan 3,31 kan negatif Tapi karena tanda mutlak Jadi ini ada tanda mutlak di sini Sehingga hasilnya semuanya positif Berikutnya kalian bisa hitung sendiri Sama caranya Nah ini adalah konvergen monoton Jadi lelaran tetap ada beberapa cara Untuk memperoleh nilai X Ini konvergen monoton ya Lalu kita masuk ke berikutnya Ini akan menghasilkan konvergen berisolasi Berosilasi 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 maksudnya disini kita bisa lihat bahwa hasilnya itu Naik turun ya Kita lihat negatif Dia sudah turun nih dari 6 Rumusnya sama Hanya saja bedanya apa di lelarannya ini Kenapa? Karena yang dia pindah Kalau yang tadi kan negatif 2X Sebelum musim Yang tadi yang awal Yang A Yang pindah terlebih dahulu kan negatif 2X Min 3 Pindah ruas Nah tapi kalau yang ini Yang pindah ruas hanya yang 3 Jadi disitu yang pindah ruas adalah Min 2X sama dengan 0 Eh sama dengan 0 2X Min 3 Sama dengan 0 Yang pindah adalah negatif 3 X kuadrat X kuadrat Min 2X Sama dengan 3 Yang pindah adalah 3 X disini Karena membuat X X nya baru dipisah X min 2 Sama dengan 3 Sehingga X sama dengan 3 Dibagi dengan X min 2 Bagaimana jika Proses X nya dibagi seperti ini Maka Jadi ini intinya Untuk memperoleh nilai X Maka kanan kiri itu Harus ada X nya Yang kanan ada X Yang kiri ada X Walaupun X nya itu mungkin bisa Kwadrat Bisa akar ya Tapi yang sebelah kanan Tapi untuk yang sebelah kiri X nya itu harus murni X Tidak boleh kwadrat Tadi kan yang di awal kwadrat ya Ini kwadrat Tapi dia harus Murni X Jadi kwadratnya yang dipindah Tapi kalau yang sebelah Tangan Itu tidak Tidak masalah Ada akar Itu Gimana bu Kalau X nya cuma satu Kalau X nya cuma satu Gak usah kita repot-repot Menggunakan lelaran Udah langsung ketemu X nya berapa Kan X nya cuma satu Tidak kwadrat Tidak akar Dan sebagainya Kan tinggal pasukan aja Oh X nya sekian Salah Yaudah X min 3 Fungsinya apa Fungsinya adalah X min 3 Kalian ngapain Rapat-rapat Tidak Tiga kurang di tiga Kan sudah nol Udah ketemu tuh X nya tiga Jadi Untuk ini Yang memang tidak bisa Diselesaikan langsung Jadi Kalau Sandanya pangkat tiga Pangkat empat Jadi sisakan Untuk yang sebelah Kiri Itu Murni X Kalau yang sebelah kanannya Yang boleh Pangkat tiga Kwadrat Dan sebagainya Jadi ada beberapa Cara otomatis Ketika X nya itu Berpangkat Jadi untuk yang pertama Convergen monoton Ini Convergen Berosilasi Ketika kita sudah Ketemu X nya Caranya sama ya Dengan tebakan awalnya Kita menggunakan Tebakan awal Sama empat Kita bisa cek XR nya disini Ini naik turun Dari Negatif 6 Jadi negatif 0,3 Naik lagi Negatif 1,2 Turun lagi Negatif 0,9 Naik lagi Naik turun Jadi dia Convergen Berosilasi Caranya sama Ini dapat dari mana Angkanya Sama Kalian masukkan Awalan empat 1,5 Dapat dari mana Masukkan ke XR ini Jadi ketika 1 Berarti rumus yang diganti Rumusnya ganti XR nya berarti Disini X0 Plus 1 Sama dengan 3 XR nya berapa XR nya berarti Kan disini X0 Ketika X0 Min 2 Berarti Untuk X1 Itu adalah 3 X0 nya berapa 4 Dikurangi 2 3 dibagi 2 1,5 2,5 Dari mana Sama Caranya 1,5 Berarti itu adalah Lebar Lebarnya berarti 1,5 Dikurangi 4 2,5 Tanda mutlak Lalu yang kedua Sama 1 plus 1 Berarti 3 X1 nya berapa X1 Min 2 3 X1 nya berarti 1,5 Dikurangi 2 3 Dibagi Negatif 0,5 Jawabannya Negatif 6 Baru masukkan Baru masukkan Berarti X2 Ini X2 X1 plus 1 Atau sama dengan X2 nya Negatif 6 Sehingga Lebarnya Lebarnya Adalah Negatif 6 Dikurangi dengan 1,5 Berarti kan Negatif Negatif 7,5 Tanda mutlak Sehingga disini Adalah 7,5 Yang ketiga Caranya Sama Ini Konvergen Berosilasi Naik turun Dia Tapi Bisa juga Yang ketiga Yang dipindah Yang mana Yang dipindah Yang X2 Ini yang dipindah Adalah yang ini Jadi X2 Min 2 X Min 3 Sama dengan 0 Yang dipindah Adalah yang X2 Min 2 X Ini dipindah ruas Berarti kan Min X2 Plus 3 Lalu Disini Berarti X nya Adalah Min X2 Plus 3 Dibagi Min 2 Negatif 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 kita keluarkan Ini negatif Kita keluarkan Berarti X2 Min 3 Negatif Ketemu negatif Positif Negatif 2 Negatif saling Hilang Sehingga Sisa X2 Min 3 Per 2 Karena itu Disini Sama dengan X 2 Min 3 Per 2 Ternyata Harika Ternyata Yang disini Malah hasilnya Divergen Yang ini Bukan Ini tidak akan Ketemu Hasilnya naik terus Ini 18.0252 Jadi dari 4 Ke 6,5 Ke 19 191 Nah berarti Cara ini Tidak digunakan Nah ini Divergen Sehingga kita Tidak akan Memperoleh Hasil Angka X Begitu juga Untuk yang Berosilasi Ini berhenti Kenapa Disini Tidak dituliskan Oh iya Oke Epsilon disini Ada Batasannya Adalah 1,2,3,4,5 0,5 Ya Di belakang Belakang 0,5 1,2,3,4,5 Ini kan 1 Yang diminta 1 tadi Sebelumnya Jadi Ini pun 1 Yang ini 3 Yang ini 1 Sehingga Kita butuh 1 lagi Baru berhenti Di elaran 14 Ini baru Lebih kecil Dari 0,1 2,3,4,5 1 Begitu juga Untuk yang ini Ini berhenti Ketika Ini lebih kecil Dari 0,0 0,0,0,1 Epsilon Ini juga Epsilon Nah Ini Ini tidak akan Pernah berhenti Kenapa Dia naik Sehingga Metode yang terakhir Untuk yang ini Ini salah Pencarian nilai X Jadi kalian harus Mencoba Satu-satu Ini Yang mana ya X-nya gitu Jadi Memang agak Imbet Untuk ini Ini untuk Perhitungan Secara manualnya Perhitungan Secara manual Bisa dipahami Ada yang mau ditanyakan Akarnya Lebih dari Pangkat 2 Akarnya Maksudnya X-nya itu Dia Ini Pangkatnya Lebih dari 2 Pangkatnya Lebih dari 2 Berarti Pindah Berarti Akar 3 Misal Kalau Kalau pangkat Kalau akarnya 3 Misal disini X pangkat 3 Min 4 X Sama dengan 0 Misal Disini Otomatis X pangkat 3 Sama dengan 4 X X Berarti Akar 3 Dari 4 X Jadi tinggal Akar berapa Akar 4 Berarti Akar 4 Dari Rumus Fungsi Fungsi Yang Ada Pangkat 5 Nanti Tinggal Pangkat 5 Kalaupun Nanti Yang dipindah Adalah Yang Ini Ini Bisa Seperti Ini Atau Bisa Jadi Nanti Min 4 X Sama Dengan Min X Pangkat 3 X Min X Pangkat 3 Per Min 4 Berarti Ini X Pangkat 3 Per 4 Nanti Tinggal Yang Bagian Depan Ini Adalah Yang R X R X R Plus 1 Berarti Akar 3 4 X R Ini 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 Berarti X R Plus 1 Berarti R Berarti X R Pangkat 3 Per 4 Ketika Hasil Yang Benar Itu Yang Ketika Hasilnya Convergen Kalau Yang Divergen Dan Convergen Berosilasi Tadi Kita Bisa Cek Hasilnya Rumus Nya Itu X Quadrat Min 2 X Min 3 X Quadrat Min 2 X X Quadrat Min 2 X Min 3 Ketika Kita Masukkan X Sama Dengan 3 Ini Adalah Fungsi X Nulis 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 Pakainya Lumayan Yang penting Bisa dibaca Oke X Sama Dengan 3 Masukkan Ke fungsinya Masukkan Ke fungsi Berarti Fungsi X Sama Dengan 3 Berarti Kan 3 Quadrat Min 2 Kali 3 Min 3 Berarti Kan 9 Min 6 Min 3 Hasilnya Adalah 0 Benar Untuk Ini Untuk X Sama Dengan 3 X Quadrat Min 2 X X Quadrat Min 2 X X Quadrat Min 2 X Min 3 Ini Untuk Fungsi X Lalu Disini Untuk X Sama Dengan Min 1 Berarti Untuk X Sama Dengan Min 1 Maka Disini Fungsi X Dia Akan Menjadi Min 1 Pangkat 2 Min 2 Kali Min 1 Min 3 Berarti 1 Ditambah 2 Dikurangi 3 Nilainya Juga 0 Berarti Ini Juga Benar Berarti Dia Punya 2 Akar X Min 1 Ini Juga Benar Lalu Yang Terakhir X Quadrat Min 2 X Min 3 Fungsi X Sama Dengan X Quadrat Min 2 X Min 3 Ketika X Malah Tidak Ada Disini Sehingga Hasilnya Divergen Kalau Divergen Tidak Punya Akar Kenapa Karena Dia Tidak Punya Penyelesaian Karena Tidak Akan Menemukan Nilai Dari X Sehingga Untuk Divergen Dia Tidak Tidak Punya Akar Disini Berarti Akarnya Ada 2 Berarti Akarnya Saat X Sama Dengan 3 Dan X Sama Dengan Negatif 1 Ini Untuk Secara Manual Kalau Secara Excel Juga Sama Caranya Untuk Manual Bisa Dipahami X Dari Untuk Yang Excel Caranya Sama Kita Tahu Tadi Rumusnya Untuk Yang Pertama Adalah X Sama Dengan Akar 2 X Plus 3 Fungsinya Yang Ini Dengan E Sama Dengan 5 Kali 0 Untuk Ini Berarti Yang Kita Tentukan Pertama Kali X X X Sama Dengan 4 Ini Ini Kan Kosong Ini Saya Coba Lagi Yang Pertama Kali Ditentukan Adalah Nilai Dari X R X R Di Situ 4 Lalu Di Sini Ini Masih Belum Belum Punya Lebar Atau Selang Lalu Di Sini X R Berikutnya Adalah Yang Ini Ini X R Plus 1 Tadi Belum Ditulis X Disini Jadi Tadi Ini X R Plus 1 Sama Dengan Berarti Akar Dari 2 X R Plus 3 Nah Dimana X R Plus 1 Ini Yang 0 Ini Berarti X 0 Untuk Misal Kita Untuk Yang Pertama Berarti X 0 X 1 0 Plus 1 0 Plus 1 Ini Sama Dengan Akar Dari 2 X 0 Plus 3 Maka 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 Di sini Kita Bisa Menggunakan Sama Dengan Ini Adalah Akar Akar Berarti Menggunakan SIRT Square Root Square Root Dari 2 2 Kali 2 Kali X 0 X 0 X 4 Lalu Ditambah Dengan 3 Nanti Akan Ketemu Hasilnya 3 3 1 6 Lalu Untuk Yang Ini Adalah Lebar Sama Dengan ABS ABS Ini Dikurangi Dengan Absolute Ya ABS Absolute Maksudnya Dikurangi Dengan Yang Sebelumnya Ini Untuk Lebar Atau Fungsinya Sehingga Kita Bisa Tarik Kebawah Dari Iterasi Yang Pertama Dia Berhenti Di 3 Langsung Karena Kita Sudah Tahu Tadi Iterasinya Ada 14 Kita Tarik Dia Berhenti Di Sekian Karena Ini Butuhnya 6 6 Digit Di Akhir Ini Kalau Kita Tuliskan Ini Sama Dengan 0 1 2 3 4 5 6 1 6 Nah Tapi Yang Diminta Ini Kan 1 0 0 Yang Diminta Di Akhir Itu Ini Maksudnya Di Akhirnya Itu 1 0 0 Karena Itu Dia Masih Belum Berhenti Hanya Saja Karena 0 Di Belakang Angka 1 Itu Bukan Merupakan Angka Penting Yang Angka Penting Adalah Yang Setelah Koma Berhenti Di Angka Karena Itu Dia Bisa Tidak Dituliskan Yang Di Akhir Yang Di Belakang Yang Ini Di Belakang Masih Ada Ada Angka Jadi Masih Belum Berhenti Di Sini Yang Ini Sudah 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 8 7 Nah Ini Sudah Lebih Kecil Dari Epsilon Baru Dia Berhenti Jadi Yang Pertama Kali Dilakukan Adalah Menentukan Tebakannya Aja Kalau Tebakan Kalian Misal Disini Saya Tambah 1 Aja 5 Nah Ternyata Masih Bisa Ini Berarti kan 7 ada Di angka Ke 7 Tetap Iterasinya Ada 14 Misal Disini Saya Tambah 8 Tebakan Awalnya Nah Dia Masih Kurang Kebawah Nah Ini Ternyata Kalau Seandainya Saya XR Tebakan Awalnya 8 Berarti Ini Masih Kurang Berarti Butuh Berapa Iterasi Lagi Oh Ternyata Hanya Nambah 1 Iterasi Saja Dia Butuh 1 Iterasi Saja Berarti Hanya Butuh 15 Iterasi Jadi Tergantung Tebakan Awal Jadi Tebakannya Tidak Harus Mengurung Angka Akar Yang Ada Di Antaranya Misal Disini Tadi 3 Saya Ketik 2 Di bawahnya Tetap Sama Dia Bisa Di bawahnya Lagi Misal 1 Tetap Sama Iterasinya Masih 15 Dibutuhkannya Walaupun Negatif 1 Kita Coba Tetap Bisa Jadi Lebih Mudah Di Metode Terbuka Daripada Yang Tertutup Jadi Kalian Tinggal Menebak Tebakan Awalnya Kira-kira Berapa Kalian Ambil Tebakan Awalnya Berapa 20 Maka Tetap Akan Ketemu Hasilnya Ini Convergen Monoton Jadi Bisa Kalian Ganti-ganti Ketika Sudah Ketemu Hasil Yang Benar Maka Kalian Bisa Tinggal Mengganti Ganti Saja Tebakan Awalnya XR Lalu Untuk Yang Kedua Yang kedua Di sini Dengan Fungsi Sama Dengan 3 Per XR Min 2 Dengan Cara Yang Sama Tadi Di Awal Yang Kita Pelajari Yang Di Awal Tadi Menentukan Nilai X Dengan Tebakan Awalnya Sama Ya 4 Bedanya Apa Kok Yang Dibawa Ini 1,5 Rumusnya Beda Rumus Yang Digunakan Di sini Jadinya X Ini kan Sebenarnya X X Sama Dengan 3 Per X Min 2 3 Cuma Cuma Yang Yang Ini Jadi Seperti Ini Maka Sama Saja Untuk Yang Ini Misal Ini Saya Hapus 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 Lalu 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 Baru Baru Dimasukkan Disini Berarti Disini X0 Plus 1 X1 Disini Sama Dengan 3 Dibagi Dengan X0 X0 Dikurangi 2 Hasilnya Negatif 1,25 Kita Cek Yang Dibawa Itu kan Satu Kesatuan Ini Terbacanya Seperti Apa Apakah Sama Atau Tidak Hasilnya Ini Dalam Kurung Karena Yang Dibawah Satu Kesatuan Ketika Tidak Dalam Kurung Tadi Negatif Satu Komat Ya Kalau Dalam Kurung Ternyata Beda Hasilnya Berarti Ini Mempengaruhi Hasil Jadi Ketika Kalian Dalam Kurung Ini Kalian Lepas Maka Terbacanya Itu Bisa Jadi 3 Dibagi Dulu Dengan Ketika Tidak Ada Dalam Kurung Maka Ketika 3 Per J 7 Itu Terbacanya Seperti Ini Dia Dibagi Dulu Baru Dikurangi 2 Jadi Ini Beda Ketika 3 Per J 7 Dikurangi 2 Ini Terbacanya Beda Ini Tidak Sama Jadi Otomatis Kalian Harus Tahu Untuk Formulanya Rumusnya Yang mana Yang digunakan Harus Ditutup Kurung Ataukah Dibuka Jadi Mana yang Harus Dikalikan Dulu Mana yang Harus Dibagi Dulu Karena Itu Nanti Akan Mempengaruhi Hasil Hasil Dari Tabel Yang Ada Yang Ini Berarti Ketika Dikurangi Ini Dikurangi Dengan Absolute Absolute Jadi Hasilnya Itu Biar Positif Semua Absolute Dari Ini Dikurangi Dengan Yang 0 Tinggal Hasilnya Yang 2,5 Positif Tidak Negatif Ini Baru Kalian Tarik Tariknya Bisa Kalian Sebenarnya 2 Seperti Ini Kalian Blok Blok 2 Baris Ini Baru Kalian Tarik 1 1 Per Kolom Njuga Bisa Nanti Akan Langsung Ketemu Hasil Nah Ini Sama Berhentinya Kenapa Baru Berhenti Yang Di 17 Karena Ini Yang Lebih Kecil Dari Epsilon Ini Berarti 0,1234567 Baru Disini 619 Ini Baru Lebih Kecil Dari Epsilon Yang Ini Belum Lebih Kecil 6 0,123456 1858 Ini Masih Lebih Besar Dari Epsilon Epsilon 0,123456 1,234456 1,234456 1,23448 1,23448 Ini Ini Juga 1,23445 Benar 1,234456 7 Ini Kelebihan 1 Jadi 7 itu 7 itu Masuk Masuk Angka 0 0 nya Berarti 6 Kenapa Karena Ini 1, Bukan 0, 1, Berarti Angka Angka 0,1 Angka Dia Masih Masuk Angka 7 Jadi Kepotong Itu Berarti 0 nya 6 Kali Hitungannya Seperti Itu Nah Ini Untuk Yang Kedua Cara Yang Kedua Dia Disebut Monoton Convergen Berisolasi Ber Osilasi Convergen Berisolasi Convergen Ber Osilasi Osilasi Nah Ini Disebut Convergen Berosilasi Ini Saya Cut Cep Pindah Ke Atas Ini Pun Sama Kalian Mau Tebak Ketika Kalian Sudah Tahu Ini Caranya Sudah Benar Maka Kalian Bisa Mengubah XR Misalnya Kalian Mengubah Ke 8 Nah Ternyata Kok Malah Semakin Cepat Yang Tadi 17 Malah Jadi 16 Jadi Semua Tergantung Rumusnya Ternyata Yang Tadi Berarti Convergen Tetap Di Negatif Satu Jadi Ini Kalian Bisa Ganti Misal Disini Dua Lebih Secil Ternyata Malah Kalau Dua Tebakannya Tidak Terdefinisi Berarti Kalian Harus Menebak Dengan Angka Lain Oh Satu Berarti Kalau Dua Dia Tidak Jalan Oh Karena Nol Ketika Kita Masukkan Dua Tiga Dibagi Dengan Dua Dikurangi Dua Nol Sehingga Tiga Dibagi Nol Itu kan Tidak Terdefinisi Jadi Tidak Tidak Bisa Memasukkan Angka Dua Negatif Satu Langsung Ketemu Hasil Kenapa Karena Angka Akar Yang Dimaksud Negatif Satu Sehingga Ketika Kita Masukkan Kedalam Rumus Yang Ada Itu Akan Langsung Hasilkan Jawabannya Ketika Kalian Menebaknya Tepat Pada Akar Yang Dimaksud Negatif Dua Juga Nanti Akan Ketemu Negatif Satu Tapi Di Iterasi Yang Ke Empat Belas Jadi Perhatikan Bedanya Memang Negatif Satu Dia Berhenti Di Yang Atas Tapi Belum Tentu Negatif Satu Itu Hasilnya Dicek Lagi Karena Ketika Dia Sudah Memperoleh Hasil Yang Diinginkan Maka Dia Akan Sama Ini Negatif Satu Sama Terus Hanya Saja Iterasi Yang Dimaksud Itu Bukan Berhenti Di Iterasi Ke Sebelas Tapi Berhenti Di Iterasi Ke 14 Kenapa Karena Di Iterasi Yang Ke 14 Itu Baru Lebih Kecil Dari Epsilon Jadi Iterasi Berhenti Ketika Lebih Kecil Dari Epsilon Dan Disitu Bisa Kita Lihat Bahwa Dia Akan Converging Lolaran Yang Dihasilkan Kita Kembalikan Lagi Tadi Ke Angka Yang Seharusnya 4 Yang Kedua Lalu Yang Ketiga Yang Ketiga Kita Proleh Ternyata X Ini Tadi Kita Proleh Untuk X Sama Dengan X Kuadrat Min 3 Per 2 Hasilnya Seperti Ini Maka Sama Juga Caranya Iterasi Yang Pertama Itu Berarti Ini Saya Hapus Yang Pertama Berarti Ini Iterasinya Diproleh X 13,5 Kita Kita Cek Ini Jadi Tidak Lurus-lurusan Rumusnya X Kuadrat Min 3 Langsung Kalian Lurus-lurusan Rumus Formula Excel Sekian Kalian 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 Cek Ini Ketika Tulis Kalian Tulis Seperti Ini Bisa Jadi Ini Artinya R 7 Angkat 2 Min Lurus-lurusan Tulis Ke Sebelahnya Saja Ketika Ada Rumus X Eh Bukan Tadi Rumusnya Adalah R 7 R 7 Angkat 2 Oke X R 7 2 Min 3 Per 2 Ini Bacanya Bisa Jadi R Sama Hampir Kayak X Amir Sama Kayak X Pangkat 2 Min 3 Dibagi 2 Ini Beda Ini Otomatis Tidak Sama Dengan X Pangkat 2 Min 3 Per 2 Karena Itu Berarti Untuk Ini Ini Berarti Dia Menggunakan Rumus Itu Harus Di Dalam Kurung Pangkat 2 Ini Satu Kesatuan Dikurangi 3 Baru Dibagi 2 Sehingga Rumus Ini Ini Harus Di Dalam Kurung Yang Pangkat Agar Tidak Jadi Satu Dengan Sebelahnya Untuk Menghindari Hasilnya Sama Dibagi Dan Ini Pun Satu Kesatuan Jadi Bahayanya Rumus Excel Seperti Itu Nah Oke Beda Yang ini Beda 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 Kenapa Karena Yang Di Dalam Kurung Yang Sebelahnya Lagi Itu Beda Lagi Jadi Perhatikan Ketika Kalian Menggunakan Excel Sebagai Rumus Kita Kita Memang Tidak Menggunakan Excel Ya Biasanya Excel Sudah Agak Ini Cuma Untuk Saat Ini Saya Gunakan Excel Dulu Untuk MATLAB Kalian Bisa Diprasek Untuk Mencocokkan Aja Hasilnya Nah Bedanya Apa Bedanya Lagi Ketika R7 Dikurangi Tiga Seperti Ini 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 Seperti Penulisan X Pangkat Dua Min Tiga Per Dua Yang Dibagi Adalah Yang Ini Karena Itu Untuk Penulisan Ini Berarti Semua Yang Di Atas Harus Di Dalam Turung Jadi R7 Pangkat Dua Itu Kan Sendiri Jadi Kalian Harus Bisa Memilah Misah Misah Ini Satu Kesatuan Baru Dibagi Dua Jadi Ini Harus Satu Kesatuan Ini Untuk Titik Tab Jadi Untuk Excel Sebenarnya Walaupun Excel Ataupun MATLAB Sama MATLAB Itu kan Nanti Rumus Yang Kalian Gunakan Ketika Rumus Yang Kalian Tulis Salah Ketika Penggunaan Formulanya Yang Kalian Masukkan Kedalam Bahasa Program C Atau Bahasa Program Dari MATLAB Salah Hasil Dari Pemrogramannya Pun Salah Karena Perumusannya Sama Ketika Kalian Merumuskan Disitu X R Angkat Dalam Kurungnya Tidak Jadi Satu Seperti Ini Maka Hasil Dari MATLAB Pun Akan Salah Jadi Intinya Sama Walaupun Cuman Penggunanya Beda Yang Disini EXO Mungkin Yang Lain Kalian Bisa Menggunakan Program C Ataupun Program MATLAB Jadi Kalian Harus Bisa Memformulasikan Dari Rumus Yang Ada Jika Tidak Nanti Hasilnya Akan Salah Seperti Ini Ini Untuk Selanjutnya Sama Lebarnya Berarti Adalah Yang Ini Dikurangi Dengan Iterasi Yang Sini Baru Kalian Tarik Jari Ternyata Ini Semakin Besar Maka Ketika Semakin Besar Mau Kalian Tarik Sebanyak Apapun Ini Saya Letakkan Di Atas Mau Kalian Letakkan Dimanapun Maka Otomatis Itu Akan Semakin Besar Dia Akan Semakin Plus Angkat 63 Malah Hasil Hasilnya Semakin Besar Tidak Semakin Kecil Sehingga Ketika Sudah Kalian Tahu Hasilnya Semakin Besar Maka Kalian Bisa Menghentikan Iterasinya Saja Tidak Dilanjutkan Kalau Rumus Axel Ataupun Matlab Langsung Pertahuan Bisa Langsung Berhenti Tapi Ketika Kalian Menggunakan Perhitungan Manual Terus Kalian Proleh Kok Semakin Besar Mau Kalian Hitung Sampai Satu Jam Sampai Dua Jam Tidak Akan Ketemu Kenapa Karena Lelarannya Divergen Tidak Akan Ketemu Hasil Dan Yang Pasti Kalian Harus Bisa Pertama Kan Harus Tahu Rumusnya Jadinya Seperti Apa X Dan Yang Kedua Kalian Harus Tahu Memformulasikan Rumus Itu Kedalam Penyelesaian Jika Dalam Excel Ataupun Dalam Matlab Jika Tidak Maka Walaupun Disini Rumusnya Benar Tapi Kalian Tidak Menemukan Hasil Karena Perumusan Yang Kalian Tulis Di Taber Itu Salah Ini Untuk Titik Tetap Jadi Untuk Metode Titik Tetap Kalian Pertama Menentukan Tebakan Awalnya Menentukan Epsilon Mau Batas Berapa Toleransi Kesalahannya Galatnya Lalu Kalian Harus Bisa Memformulasikan Menentukan Rumus Yang Akan Digunakan Untuk Pencarian Nilai X Dan Jangan Lupa Untuk Ini Absolute Ini Saya Lupa ABS Absolute Absolute Walaupun Hasilnya Positif Kebetulan Positif Interasinya Pun Sama Mau Kalian Teruskan Kebawah Maka Hasil Interasinya Pun Akan Sama Ini Untuk Metode Larang Titik Sampai Sini Ada Yang Mau Ditanyakan Mau Dipahami Dulu Lanjut Lanjut Bisa Diikutin Kan Ya Diamnya Paham Yang Aktif Peradaan Imam Aja Yang Lain Kemana Halo Hadir Bu Oke Hadir Bu Hadir Bu Hadir Bu Hadir Bu Paham Tapinya Aduh Jadi Senyum Mane Sudah Oke Nanti Saya Kasih Tugas Lagi Ini Kalian Mengerjakan Lagi Cari Masalah Lagi Pokoknya Apapun Masalahnya Cari Masalahnya Menentukan Sendiri Kalian Yang Menentukan Sendiri Nanti Untuk Fungsinya Ini Ini Untuk Metode Titik Ketat Oke Kita Pindah Lagi Ke Point Itu Titik Ketat Masih mau dipahami dulu Dia mau ditanyakan Atau Lanjut Lanjut Bu Masuk Ke Metode Newton Repsen Metode Newton Repsen Jadi Hari ini Kita langsung Bahas Tiga Tiganya Bedanya Dengan Metode Lelaran Tetap Jadi Untuk Metode Newton Repsen Jadi Namanya Itu Dari Isaac Newton Dan Joseph Repsen Metode Paling Dikenal Untuk Mencari Perkiraan Akar Fungsi Real Sama Susah Kalau Disini Ada Turunan Kalian Kalau tidak Paham Turunan Kalian Tidak Bisa Menyelesaikan Metode Newton Repsen Jadi Disini Yang Pertama Untuk Solusi Akar Metode Melakukan Pendekatan Terhadap Kurva Fungsi X Dengan Garis Singgung Gradien Pada Titik Suatu Titik Awal Nilai Taksiran Selanjutnya Adalah Titik Potong Antara Garis Singgung Kurva Dengan Sungguh X Lebih Mudah Dan Efisien Untuk Mendapatkan Nilai Yang Konvergen Terutama Bila Iserasi Dimulai Jauh Dari Akar Yang Dicari Kelemahannya Yaitu Menghitung Fungsi Derifatif Dan Banyak Melakukan Iserasi Kalau Yang Tadi Bedanya Untuk Yang Lararan Titik Kita Beberapa Cara Karena Menentukan Nilai X Beda Beda Kalau Newton Jackson Hanya Satu 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 Sali Menentukan Susahnya Itu Hanya Kalian Nanti Harus Tahu Turunannya Karena Fungsinya Disitu Ini Kalian Harus Tahu Turunan Kalau Sudah Turunannya Tidak Tahu Ini Turunannya Berapa Maka Kalian Tidak Bisa Menyelesaikan Fungsinya Tidak Bisa Menyelesaikan Akar Yang Dicari Jadi Kalian Harus Tahu Rumus Fungsinya Apa Ini Ada Dua Contoh Saya Ambil Contoh Yang Kedua Saja Contoh Yang Pertama Ini Dia Menggunakan Permisalan Satu Per C Contoh Yang Kedua Saja Yang Contoh Pertama Sama Nanti Sambil Dibaca Lagi Saya Masih Contoh Yang Kedua Saja Contoh Yang Kedua Jadi Rumusnya Disini Ada E Pangkat X Min 5 X Kuadrat Ini Fungsinya Langkah Pertama Yang Kalian Harus Lakukan Adalah Mencari Turunan 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 Dari E Pangkat X Exponential Maka Kalian Harus Tahu Rumus Dari Turunan Exponential Berapa Bagaimana Cara Menurunkannya Sudah Dapat Turunan Kan Ya Di Mata Koliah Yang Lain Sudah Bu Oke Nah Jadi Bagaimana Cara Menurunkan Sudah Paham Saya Anggap Sudah Paham Nanti Dipelajari Kembali Untuk Proses Turunannya Turunan Dari E Pangkat X Itu Adalah E Pangkat X Sama 5X Kwadrat Turunannya Adalah 10X Sehingga Rumus Yang ada Tadi Untuk Newton Repson Yang Ini XR Jadi XR XR Plus 1 Sama Dengan XR Min Fungsi X Dibagi Dengan Fungsi X Turunan Pertama Sehingga Hasilnya Seperti Ini Karena Itu Tebakan Awal Akar Itu X 0 Sama Dengan 1 Sama Karena Ini Sama-sama Metode Terbuka Sehingga Kita Tidak Memerlukan Atau Tidak Menggunakan Selang Tapi Kita Menggunakan Tebak Awal Tebakan Awalnya Terserah Berapa Asal Menebak Mungkin Lebih mudah Daripada Menggunakan Selang Karena Ketika Kita Menggunakan Selang Metode Tertutup Dan Ternyata Selang Yang Kita Gunakan Itu Diluar Dari Daerah Akar Yang Seharusnya Maka Tidak Akan Ketemu Hasil Biasanya Kita Belum Mencoba Tapi Gambarnya Tidak Tidak Akan Ketemu Hasil Kenapa Karena Selang Di Luar Dari Akar Tapi Kalau Yang Ini Di Di Metode Terbuka Hanya Menebak Saja Oh X Sekian Sehingga Nanti Tinggal Dimasukkan Perumus Dan Itu Akan Ketemu Lelarannya Hanya Saja Kalian Harus Tahu Fungsinya Dan Ini Kalau Turunan Harus Tahu Turunannya Jika Tidak Maka Tidak Akan Ketemu Hasil Untuk Yang Ini Tebakan Awalnya X 0 Sama Dengan 1 Ini Salah Dia Menggunakan Tebakan Awalnya 0,5 Beda Ini Saya Juga Masih Belum Ganti Jadi Memang Ada Beberapa Kesalahan Di Teks Ini Saya Asal Crop Aja Hanya Untuk Contoh Masih Kalau Ngetik Soalnya Butuh Waktu Untuk Ngetik Formula Rumus Kayak Gini Gitu Karena Ya Nggak Nututi Kalau Harus Saya Ketik Satu Satu Jadi Saya Gunakan Apa Yang Ada Aja Kalau Memang Ada Yang Salah Tinggal Dikonfirmasi Aja Seperti Kemarin Ada Yang Salah Untuk Untuk Fungsinya Jadi Itu Saya Langsung Crop Aja Nanti Bagi Yang Mempelajari Nanti Akan Tahu Kecek Ini Salahnya Dimana Sih Di Penyelesaian Itu Benar Caranya Benar Cuman Memang Ada Beberapa Kesalahan Dalam Ketikannya X Nol Disini Sama Dengan Satu Tapi Disini Ditulisnya 0,5 Jadi Kita Anggap Disini Tebakan Awalnya Adalah Yang 0,5 Karena Di Tabel Terteranya 0,5 Jadi Kita Anggap X Nol Tebakannya Adalah 0,5 Bukan Satu Anggap Ini 0,5 Kita Sesuaikan Dengan Tabel Yang Satu Juga Sama Bisa Sama Sama Bisa Cuman Beda Lelarannya Aja Hasil Ininya Tapi Nanti Akan Berhenti Di Hampiran Akar Yang Sama XR Untuk Yang Pertama Untuk Iterasi Yang Pertama Untuk Iterasi Yang Pertama Berarti Disitu Untuk Iteras Iya Iteras Yang Pertama Untuk Ini Susah Nulis Lurus Entah Sayanya Atau Yang Anggaplah Satu Sama Dengan XR XR Berarti Disini X0 X0 Sama Dengan X1 X0 Plus 1 X0 Plus 1 X0 Plus 1 Kita Anggaplah X0 Plus 1 X0 Plus 1 Sama Dengan X0 Dikurangi Dengan Fungsi X E Berarti X Ini Pun Adalah Ini Belum Saya Tulis XR Belum Saya Lupa Saya Ganti Dulu Ini Berarti X Yang dimaksud Ini Adalah XR Yang dimaksud Ini Adalah XR Ini XR Oke Yang Ini Pun Yang dimaksud Adalah XR XR Lalu Yang Ini Pun Yang dimaksud Adalah XR Kuadrat Ya Yang Dimaksud Adalah XR Kuadrat Yang 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 Dimaksud Adalah XR Nah Jadi Ini Ini Sama Dengan E Pangkat X0 Dikurangi Dengan 5 Kali X0 Kuadrat Dibagi Dengan E Pangkat X0 Dikurangi Dengan 10 X0 Nah Ini Jangan lupa Satu kesatuan Kalau Menuliskan Dalam Bentuk Excel Nanti Kalian Harus Bisa Memisahkan Mana Yang Di Dalam Kurung Mana Yang Tidak Kita Coba Ini Dulu X1 Berarti X0 X0 Berarti 0,5 Ya Di Disini 0,5 Dikurangi Dengan E Pangkat 0,5 Dikurangi Dengan 5 0,5 Kuadrat Dibagi Dengan E Pangkat 0,5 Dikurangi 10 Dikali 0,5 Sehingga Hasil X1 0,6 18976 Yang Ini Sama Dikurangi Hasilnya Ini Yang Kedua Pun Sama Caranya Nanti Yang Kedua Berarti Nanti Masuk Ke X1 Plus 1 Sama Dengan X1 Min E Pangkat X1 5 X1 Kuadrat Dikurangi Dengan E Pangkat X1 Min 10 Kali X1 Tinggal Substitusikan Dari X1 Yang Ada Masing-masing Hasilnya Nanti Sekian Ini Untuk Perhitungan Secara Manual Perhitungan Secara Manual Ada Yang Mau Ditanyakan Berhentinya Pun Sama Ini Berhenti Ketika Ini Lebih Kecil Dari Epsilon Yang Ini Masih Lebih Besar Dari Epsilon Epsilon Yang Diminta 0,12345 Sehingga Hampiran Akar Yang Dimaksud Adalah 0,60 Sekian Sampai Sini Bisa Dipahami Ada Yang Mau Ditanyakan Aman 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 Ini Untuk Perhitungan Secara Manual Masuk Ke Meta Danyakan Letten Oke Kita Yang Kedua Untuk Yang Pertama Tadi Saya Tidak Bahas Karena Dia Menggunakan Sebuah Perumpamaan C Jadi Saya Lewati Aja Kita Ke Fungsi Polinom Biasa Maksudnya Ke Fungsi Yang Biasa Tidak Memgunakan Permisalan Caranya Pun Sama Sebenarnya Intinya Kalau Kalian Paham Yang Ini Nanti Insya Paham Dengan Permisalan Yang Satunya Lagi Oke Kita Masuk Berikutnya Untuk Permisalan Kita Hanya Kalian Hanya Butuh Untuk Memasukkan Nilai Dari XR Dengan Fungsi Masing-masing 0,5 Jadi Untuk Yang R Sama Dengan 1 Maka XR Itu Sama Dengan XR Itu Kan Yang Ini Berarti Rumusnya Oke Saya tinggal Dulu Rumus XR Tadi Yang Itu Masih Belum Diganti Oke Ganti Rumusnya Maka Disini Rumus Yang Digunakan Itu Sama Dengan XR Yang 0,5 Dikurangi Dengan Saya Pisahkan Di Awal Jadi Agar Tidak Rancu Atau Jadi Kacau Dengan Yang Di Bawahnya Jadi Saya Tutup Kurung Dulu Lalu Eksponennya Sendiri Saya Juga Pisah Sendiri Tutup Kurung Lagi Ya Eksponensial Saya Pisah Sendiri Jadi Ketika Memang Sudah Kelihatan Agak Rancu Jadi Kalian Bisa Agak Menggabung Jadi Kalian Bisa Ambil Dengan Memisah Misahkan Sendiri Eksponensial Disini Lalu disini Kalian Tutup Kurung Ini Tutup Kurung Untuk Yang M10 Tutup Kurung Untuk Yang Eksponen Kalian Cek Dia butuh Tutup Kurung Berapa Kali Ini kan Dibuka Dua Kali Yang Eksponen Jadi Jadi Untuk Untuk Cek Apakah Ini Pasangan Sudah Selesai Ata Belum Kalian Bisa Cek Warnanya Dia Akan Beda Kayak Ini Ungu Merah Merah Hitam Belum Ada Sehingga Berarti Menandakan Di Akhir Belum Ditutup Kurung Dikurangi Lima Kali Jangan Lupa Kali Tetap Pakai Tanda Bintang Kadang Lima Tetap Dituliskan Lima Tidak Memberikan Tanda Bintang Dikali Dengan XR XR Disini Kuadrat Ini XR Saya pisah Juga Agar Tidak Rancu Dengan Angka Lima Dikali Takutnya Lima Dikali XR Dulu Baru Dikwadratkan Untuk Menghindari Kesalahan Yang memang Harus Dipisah Dipisah Saja Dari Awal Ini Kuadrat Ini Yang XR Saya pisah Kenapa Yang ini Sudah Satu Kesatuan Jadi Kalau Bisa Ketika Ada Penjumlahan Atau Pengurangan Yang Depan Itu Jadikan Satu Belakang Pun Dijadikan Satu Dikurung Jadi Satu Yang Di depan Juga Sama Lalu Ini Sudah Ini Satu Kesatuan Jadi Hitam Warna Hitam Ini Satu Kesatuan Dibagi Dengan Nah Ketika Dibagi Dengan Saya Buka Kurung Lagi Untuk Yang Dibawah Ini Eksponensial Ini Saya Pisah Di awal Ini Saya Buka Kurung Lagi Saja Kenapa Sampai Tiga Karena Jika Tidak Gambarannya Hampir Sama Kayak Yang Didepan Dikurangi Dulu Di bagian Atas Baru Dibagi Beda Ketika Yang Bagian Atas Dikurangi Baru Dibagi Hasilnya Akan Beda Ketika Angka Yang Didepan Dikurangi Baru Yang Proses Pengurangannya Di Akhir Jadi Beda Dibawah Berarti Ini Eksponen Tinggal Kalian Eksponen Berarti Eksponen Dari XR XR Ini Lalu Kalian Tutup Kurung Untuk Nisah Lalu Baru Dikurangi Dengan 10 Kali 10 Kali Dari XR Itu Sendiri Saya Tutup Kurung Masih Merah Kenapa Itu Hanya Tutup Kurung Yang Ada Di Dalam Eksponen Saya Tutup Kurung Lagi Untuk Yang Warna Hitam Kenapa Itu Jadi Satu Kesatuan Oke Saya Baru Enter Oke Hasilnya Sekian Baru Kalian Tarik Garis Kebawah Yang Ini Sama Absolute Absolute Dari Ini Dikurangi Dengan Yang Di Atas Oke Hasilnya Sekian Oke Dia Langsung Lanjut Misalnya Saya Tarik Kebawah Terus Ternyata Nol Sampai Bawah Dia Akan Melakukan Nol Nol Bulat Nol Bulat Jadi Kenapa Berhenti Di Yang Pangkat Delapan Ini Karena Kalau Yang Ini Yang Diminta Itu Ternyata 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 Oke, yang tadi enggak bisa langsung dihapus, nah ini bisa langsung dihapus. Oke, kita lanjut. Karena untuk yang ini, ini masih lebih besar dari Epsilon. Oke, ini masih lebih besar dari Epsilon. Oke, ini untuk yang ini kan karena ini masih lebih besar dari Epsilon, kalau yang ini lebih kecil dari Epsilon. Kalau mau dilanjutkan bisa ke bawah. Berhenti kenapa? Karena Epsilon-nya ini. Lebih kecil ya. Jadi dia berhenti ketika sudah lebih kecil dari Epsilon. Mau kalian lanjutkan nanti ini sama. Dia akan konvergen. Angkan nilai X-nya sama. Ini untuk Newton-Raphson. Jadi bedanya hanya di rumusnya. Tebakannya tetap menggunakan tebakan awal. Misal kalian gunakan tebakan satu ya, tadi dimitalkan satu, maka hasilnya akan memperoleh hasil yang sama juga. Ternyata hasilnya sama ya. Berhentinya di iterasi keempat juga. Hasilnya sama. Walaupun X-nya nanti dimisalkan satu. Begitu. Ini untuk yang 0,5. Lalu berikutnya untuk second. Sebelum masuk ke second. Kita kembali ke PowerPoint lagi. Sampai sini bisa dipahami ya untuk metode Newton-Raphson. Kita masuk ke metode second yang terakhir. Untuk metode second. Jadi metode second ini adalah perbaikan dari metode Newton-Raphson. Perbedaan metode second ini untuk mencari nilai X selanjutnya juga pada metode second membutuhkan inputan dua nilai X. Jadi bedanya kalau Newton-Raphson tadi kan hanya satu aja ya inputannya. X-nya sekian. Langsung tembak tuh. Oh X-nya satu, X-nya dua. Jadi tidak harus mendekati atau jauh dari. Itu juga nggak masalah untuk tebakan awalnya. Untuk metode second itu butuh dua inputan. Bukan hanya tebak awalnya saja. Tapi butuh dua iterasi awal. X 0 ketika iterasi ke 0 dan iterasi pertama. Kalau yang tadi metode second dan metode Newton-Raphson dan metode titik tetap dia hanya butuh satu saja. Satu titik ditembak. Oh perkiraan sekian, sekian, sekian. Nah tapi untuk metode second butuh dua iterasi pertama. Baru nanti perhitungan dilanjutkan di iterasi yang ketiga. Perbedaan lain di sini keunggulan metode second tidak perlu mengetahui turunan. Kalau Newton-Raphson tadi kan harus ada turunan ya. Bedanya untuk yang tadi yang lelaran titik tetap. Bedanya itu bisa beberapa fungsi X yang digunakan untuk penyelesaian. Pengambilan iterasi awalnya juga hanya satu nilai. Bedanya cuma X-nya beberapa kemungkinan ya. Lalu untuk metode Newton-Raphson, di sini tebakan awalnya cuma satu juga. Tapi nilai X-nya langsung hanya satu dengan yang dicari ada fungsi turunan. Metode second tidak ada fungsi turunan. Menembak juga tebakannya juga langsung. Nilai X-nya itu tidak beberapa fungsi X. Tapi hanya satu. Tapi tebakan nilai untuk iterasi awalnya dua. Dua iterasi awal harus diketahui nilai X-nya terlebih dahulu. Sehingga ketika awal sudah menggunakan X0 sudah diketahui. X1 juga sudah diketahui. Ini yang tebakan awalnya ya. Maka diketahui fungsi X0-nya berapa, fungsi X1-nya berapa. Bisa kalian tarik garis. Bisa diketahui nanti fungsi nilai dari X2-nya berapa, X3-nya berapa. Nilai dari X2 ini ada di, seperti di tengah ya. Saya kurang tahu ini ada di tengah atau bukan. Tapi rumus fungsi yang digunakan itu adalah seperti ini. Kalau yang di atas ini turunan ya. Menggunakan turunan. Jadi ini untuk bahasa program. Tapi kita tidak sampai ke bahasa program ya. Kita bahas di sininya saja. Misal kita misalkan ini saja. Ini rumusnya, ini X pangkat 3 ditambah dengan. Kalau programnya kalian bisa coba dipraktek. Plus X kuadrat min 3. X min 3. Dimana tebakan awal X1 sama dengan 1. X2 sama dengan 2. Kita butuh iterasi awal. Nah, ini kadang kalau yang saya gunakan tadi dimulainya dari titik 0 ya. Ketika dimulai dari titik 0, tetap 0 itu merupakan iterasi pertama. Kalian gunakan X1 pun dimulai dari iterasi 1. Itu juga disebut iterasi pertama. Jadi perhatikan dimulainya itu dari titik 0. Maksudnya titik awal iterasinya itu ke 0 atau ke 1, ke 2, ke 3. Ketika langsung dimulai iterasi ke 1, X1, ya juga tidak masalah. Mau dimulai iterasi ke 1, dimulai dari awal 0, juga tidak masalah. Cuma nanti iterasi ke 14. Iterasi ke 14 ketika mulai dari 0, berarti akan ada 15 iterasi. Ketika dimulai dari 1, iterasinya berapa? 14, maka berarti yaitu iterasinya dimulai dari 1, 13, 14. Karena iterasi ke 0. Iterasi ke 0, 1 kalau mulai dari 1 berarti kan nambah 1 ya. Berarti sampai 15 ya. Dibilang iterasi ke 14. Karena dikatakan iterasinya itu mulai iterasi ke 0. Dikkan iterasi 1. Walaupun kadang ada yang menuliskan iterasi ke 0, itu X1. Jadi iterasi mulainya titik ke 0. Iterasi ke 0 gitu. Walaupun kadang ada X0, ada X1. Yang pertama, ini sudah ditentukan nih. X1-nya sama dengan 1. Lalu X2-nya sama dengan 2. Yang pertama kali dilakukan adalah mencari nilai fungsi. Fungsinya sudah tahu nih. Ini fungsi. Maka substitusikan ketika X1 sama dengan 1. Maka fungsi ketika X sama dengan 1. Itu adalah 1 sama dengan 1. Maka fungsi X sama dengan 1. Kalian tinggal masukkan saja. Berarti di situ 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2. Min 3 kali 1 dikurangi 3. Berarti 1 tambah 1, 2 dikurangi 3. Min 1 dikurangi 3. Min 4. Lalu ketika X2 sama dengan 2. Berarti ketika fungsi. Di sini ada fungsi X sama dengan 2. Berarti di situ ada 2 kuadrat. Min 2 kuadrat, min 3 kali 2, min 3. Berarti di sini 4 dikurangi 4, min 6, min 3. 4 kurangi 4, 0, min 6 ditambah. Ini ditambah. 4 tambah 4, 8. 8 dikurangi 8, dikurangi 6, 2. Kok saya jadi begini? Eh, pangkat 3. Pangkat 3. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 tambah 4, 12. Dikurangi 6, 6. 6 dikurangi 3, 3. Sehingga hasilnya adalah 3. Karena itu hasilnya 3. Baru masuk ke iterasi pertamanya. Masuk ke X3. Rumus dari X3 itu adalah X2. Oke, di akhir. Kita gunakan yang di akhir ya. Ini rumusnya. Kita pindah. Rumusnya sama. Ini untuk kerumus yang digunakan untuk XR. XR min 1, X3. Berarti XR min 1, berarti kan X2-nya. Dikurangi dengan fungsi. XR min 1, berarti X2, X2 min X1. Karena dikurangi 2 ya. Dibagi dengan fungsi X2, dikurangi dengan fungsi X1. Berarti kan letak, tutup kurung, dan buka kurungnya. Tinggal kan diperoleh hasil sekian. Ini adalah nilai dari X3. X3 baru masuk ke fungsi. Rumusnya. Lanjut, iterasi kedua. Iterasi kedua tinggal mengganti. Berarti di sini yang 2 jadi 3, yang 1 jadi 2. Tinggal nanti akan ketemu hasilnya. Tinggal masukkan rumusnya saja. Ini untuk tekan. Satu-satu. Rumusnya yang ini. Sampai sini bisa dipahamikan ya. Atau bingung. Ini maksudnya. XR. Kita mulai ya. Mulai dari X3. Oke. X2 kan sudah ada ya. X1-nya 1, X2-nya 2. Kita masuk ke X3. X3 berarti kan sama dengan XR. Kalau bingung bisa kalian tuliskan satu-satu. Berarti XR-nya berarti kan 3. 3 dikurangi fungsi. Ini biar tidak campur baur. Saya tutup kurung gede ya. Di sini berarti XR-nya 3-1. Lalu di sini ada X3-1. Dikurangi dengan X3-2. Dibagi dengan di bawah. Berarti ada fungsi X3-1. Dikurangi dengan fungsi X3-2. Ini saya tutup gede. Jadi biar tidak tercampur dengan yang depannya. Maka di sini sama dengan X2. Dikurangi dengan. Ini jadi satu. Berarti fungsi X2. Ini berarti X2-X1. Dibagi dengan fungsi X2. Dikurangi dengan fungsi X1. Karena itu rumusnya jadi seperti ini. Lalu tinggal dimasukkan angkanya. Mana yang masuk fungsi. Mana yang X. Ini kan fungsi 1. Ini fungsi 2. Yang ini X1. Yang ini X2. Masukkan satu-satu. Sehingga nanti kalian bisa menyelesaikan. Untuk penyelesaian. Ini gimana perhitungannya. Kita coba tulis pulang. Maka di sini ketika fungsi X. Tadi fungsi X-nya adalah X pangkat 3. Min X2. Min 3X. Min 3. Min 3X. Min 3X. Min 3X. Dimana penentuan awal X1 sama dengan 1. X2 sama dengan 2. Lalu ketika ini dimasukkan ke dalam fungsi X. X sama dengan 1. Lalu ada fungsi ketika X dimasukkan 2. Nilainya adalah 3. Yang ini negatif. Negatif 4. Yang ini 3. Lalu masuk ke X3. Rumus dari X3 tadi kita peroleh bahwa nilainya adalah X2 min F fungsi X2. X2 min X1 dibagi dengan fungsi dari X2 dikurangi dengan fungsi X1. Kalian substitusi ke dalam satu-satu. X2-nya berapa? Oh, 2. Dikurangi dengan fungsi X2-nya berapa? Fungsi ini berarti untuk yang pertama. Ini untuk yang kedua ya. Yang kedua berarti 3. X-nya berarti yang ini ya. 2. 2 dikurangi X1-nya adalah yang 1. Berikutnya, X2-nya berarti yang 3. Dikurangi untuk yang F, X1 berarti sama dengan min 4. Lalu berarti di sini 2 dikurangi dengan 3, dikurangi 1. Dibagi, ini yang dalam kurung ya. 3 ditambah 4. 3 ditambah 4 berarti 7. Sehingga 2 dikurangi dengan 3 per 7. Hasilnya sama dengan berapa? Jadi 1,57 ya. 1,57. Atau bisa kalian hitung 1,7. 7 kali 2, 14. Dikurangi 3. Berarti 11 per 7. Sehingga hasilnya 1,57. 1,57. 1,24. 2. Nah, X3 lanjut lagi ke X4. Fungsi dulu ya. Ini kita ketahui sekian. Maka fungsi dari X sama dengan. Ini fungsi untuk yang ketiga. 1, sekian. 1,57142. Hasilnya adalah. Masukkan satu-satu ya. Fungsi X-nya. Berarti 1,57 sekian. Pangkat 3 ditambah. 1,57 sekian. Pangkat 2. Dikurangi 3 kali 1,57 sekian. Dikurangi 3. Ternyata hasilnya adalah. 1, negatif. 1,36. Negatif. 1,36. 4,49. 4,49. Ini untuk yang X3. X4. Masukkan lagi. Misal di sini berarti X4. X4. Berarti tinggal yang 2 diganti 3 saja. Berarti di situ ada X3. Dikurangi dengan fungsi dari X. X3. X3. Dikurangi dengan X2. Jadi ditambah 1. Ditambah 1,1. Yang di bawahnya berarti fungsi X3. Dikurangi dengan fungsi dari X2. Masukkan satu-satu lagi. X3-nya yang mana? Masuk X3 berarti yang ini. 1,57 sekian. Masukkan satu-satu. 1,1. 1,57 sekian. Dikurangi dengan fungsinya berapa hasilnya. Negatif 1,36 sekian. X3-nya berapa? 1,57 sekian. Dikurangi X2-nya berapa? 2. Satu-satu. Angkanya banyak. Negatif 1,36 sekian. Dikurangi FX2-nya 3. Nanti akan ketemu hasilnya sekian. Hasilnya nanti seperti ini. Nanti akan ketemu bahwa iterasinya, iterasi ke-7 dengan hasilnya 1, sekian. Sudah berhenti di sini. Kenapa berhenti? Karena di sini hasilnya sudah nol. Fungsi HN. Mana ini? Bukan ini. Nah, dan di sini juga berhenti. Ini untuk perhitungan manual. Ini untuk bahasa MATLAB ataupun kode C. Untuk bahasa C-nya bisa dicoba sendiri. Jadi nanti hasilnya sama seperti kemarin. Bentuknya nanti seperti ini. Masukan hasilnya berapa. Fungsi X-nya berapa. Hasilnya nanti sekian berapa. Ini untuk bahasa programnya. Bisa dicoba sendiri. Ini contoh lainnya. Caranya pun sama. Hanya beda fungsinya saja. Berhentinya di mana? Ketika ini lebih kecil dari Epsilon. XR yang ini dikurangi dengan yang di atasnya. Ya, sama. Mencari lebar. Yang ini berarti yang XN ini. Yang di sini. Ketika ini lebih kecil dari Epsilon. Atau Epsilon. Ini untuk sekan. Yang terakhir sekan. Sama di sini bisa dipahami ya. Jadi ada tiga metode. Itu yang terakhir. Epsilon-nya juga sama caranya. Untuk sekan. Ini saya ambil rumus yang lain ya. Masih belum. Saya coba yang barusan. Misal di sini rumus fungsinya yang ini. Ini rumus fungsi X-nya. Misal saya gunakan rumus fungsi yang ini. Rumus fungsi X. Sama dengan. Nah, caranya bagaimana? Ini. Ini satu-satu ya. Rumus fungsi X-nya. Jadi, yang pertama dilakukan. Ini misal di sini untuk X yang pertama ya. Untuk X0-nya. X0-nya di sini gunakan negatif satu. Lalu, di sini untuk X1-nya saya gunakan tiga. Ini saya hapus ya. Jadi, berhentinya di dua. Ini saya hapus. Nah, ini yang pertama kali ditentukan. Lalu, ini fungsi X sama dengan 4X pangkat tiga, min 15X kuadrat, plus 17X min 6. Jadi, di sini berarti 4 dikali dengan, sama dengan ya, sama dengan, 4 dikali dengan X. XR-nya berarti yang ini, pangkat tiga. Pangkat tiga. Ini saya, ini saya tutup kurung, biar tidak salah untuk penulisan rumusnya. Dikurangi dengan 15. Atau saya gunakan yang tadi aja ya. Biar tidak. Oke, saya ganti yang tadi aja. Rumusnya saya ubah aja. Biar sama. Kita coba untuk yang tadi. Kejaan yang kita sudah kerjakan. Ini, satu dan dua. Oke, nanti kalian coba ini ya. Excel dan manual sama. Tiga metode. Kalian yang mencoba ini, sekarang saya yang mencoba. Nanti kalian yang mencoba. Alek yang pandu. Nyetrum dong, Kak Pandu. Udah pernah nyetrum? Nyetrum apa ya? Lagi praktek apa? Maaf, Bu. Nung padan. Enggak. Tadi kepencet, Bu. Yang temannya itu loh, Bu. Kan kipas, Bu. Kabelnya kurang. Berarti isolasi. Oke. Oke, kita lanjut aja. Kita ganti sesuai dengan yang tadi sudah kita kerjakan. fungsi X pangkat 3. Kita gunakan Ditambah dengan X pangkat 2 dikurangi dengan 3X min 3. Ini juga fungsinya salah ya. Kita gunakan fungsi yang tadi saja. Dimana disitu fungsi X sama dengan X pangkat 3. Pangkat 3 ditambah dengan X kuadrat min 3 X min 3 Dengan awalan 1 dan 2 Fungsi X berarti di sini sama dengan X pangkat 3 Ditambah dengan X pangkat 2 Dikurangi dengan 3 Dikal hitungan X-nya tadi berapa? N7 ya N7 dikurangi dengan 3 Tahu Excel kan ya? Maksudnya ini N7 berarti ada di kolom keberapa Kolom keberapa N baris keberapa Sama dengan negatif 4 Sama ya negatif 4 tadi hasilnya Yang ini juga sama Ini kan sama Tinggal ini saya hapus Sama dengan ketika kalian menulis sama dengan Terus kalian meletakkan ini kursor di mana-mana Maka nanti akan tertera itu Letaknya di mana Jadi kalian hapus sama dengannya aja Ini tinggal kalian tarik garis aja kursornya Oke yang ini masih belum kan Yang dihapus atau dibiarkan juga gak masalah Yang ini masih belum ya Lalu yang ini sama dengan XR Dikurangi dengan Ini yang mana? Yang 7 ya Sama dengan ini dikurangi dengan yang di atas Sama dengan 1 Kalau yang di bawahnya baru masuk ke rumus ini Sehingga untuk yang X2 Berarti disitu akan ada X2-1 Di mana lalu dikurangi dengan fungsinya X2-1 Di X2-1 dikurangi X2-2 Berarti ini sama dengan X1 Fungsi dari X1 X1-X0 Dibagi dengan fungsi dari X1 Min fungsi dari X0 Dan lupa di dalam kurung Baru kalian masukkan satu-satu Berarti yang ini Sama dengan X1 Dikurangi dengan Dalam kurung Fungsi X1 Fungsi X1 yang ini Dikali dengan X1 Kurung lagi Dikali dengan X1 Satu yang ini Dikurangi dengan Yang X0 Tutup kurung Baru dibagi dengan Yang di bawah Ini saya pisah aja ya Yang di atas ini saya pisah Ini adalah satu kesatuan Sehingga saya butuh Buka kurung lagi Untuk keseluruhan Yang ini adalah satu kesatuan Yang ini saya buat satu kesatuan juga Fungsi X1-nya yang mana Yang ini Dikurangi dengan Fungsi X0 Yang ini Tutup kurung Ini satu kesatuan Jadi yang ini satu kesatuan Dipisah Dengan yang dikurangi Baru enter Yang ini Sama Ini tinggal kalian tarik Garis aja Ke bawah Yang ini Kalian tarik garis juga Ke bawah Yang ini juga sama Berarti dia berhenti disini Ini sudah Karena sudah berhenti ya Ini berarti tidak ada data lagi disini Kita berhenti disini 1,732051 Kita cek Untuk yang tadi hasilnya adalah Yang ini 1,731 1 berapa tadi 732 732 0 Jadi sama Berhentinya disini Dihentikan pada Iterasi yang ke-7 Iterasi yang ke-7 Jadi berhenti disini Kenapa? Karena ini sudah Lebih kecil dari Ini lebih Lebih kecil dari epsilon Kan epsilonnya tadi yang diminta Hanya berapa ya 6 ya Kayaknya 0, epsilonnya 0,123456 Epsilonnya tidak ditentukan ya disini Dia tidak memberikan epsilon Tapi dia sudah berhenti di iterasi yang ke-7 Ini yang tampil di kalian Yang PPT atau yang Excel Yang Excel Yang Excel Yang Excel Oke saya buka semuanya Ini PPT-nya Sebentar Ini yang terakhir bahkan kita terakhir Ini yang Excel Lalu Ini untuk yang PPT 1,072 0,73 0-nya ini kelebihan 0 ya Nah seperti ini nih Ini saya langsung ambil soalnya Ini kelebihan 0 Yang di Slide-nya Seharusnya tidak ada 0 disini langsung Dia kelebihan 0 Jadi dia kelebihan 0 Disini dia tidak Nah jadi dia tidak ada 0 Jadi berhenti di iterasi yang ke-7 Disini sudah 0 And min itu sudah 0 Ini untuk sekan Jadi Tugas kalian untuk minggu depan Ini tugas lagi saja Kalian untuk hatihan ya Biar tidak numpuk Jadi pemahaman satu-satu Sama seperti sebelumnya Dua file Satu tulis tangan Secara manual Satunya Excel Tiga metode Titik tetap Newton-Raphson Dan sekan Untuk rumus fungsinya Dibuat sama Ini yang kita coba Kan beda-beda ya Nanti dibuat sama Sehingga Tahu Untuk lelaran Atau iterasinya Itu lebih banyak yang mana Lebih sedikit yang mana Fungsinya cuma satu aja Tidak Tidak macam-macam ya Nanti titik tetap Beda lagi Sekan beda lagi Enggak Jadi Dibuat sama Satu fungsi saja Tapi dikerjakan Tiga metode Kalau yang kemarin Ada tanda tangan Enggak Untuk yang Excel-nya Gak ada Bu Gak ada Bu Yang ada Yang hanya tulis tangan Yang tulis tangan Yang ada Bu Gak apa-apa sih Kalau yang bandar tangan Untuk yang ditulis tangan Jadi Excel itu Nanti juga bisa ketahuan Apakah kalian tinggal Forward ulang Penyatemennya Atau kalian Buat sendiri Data Excel-nya Kalau udah Ada yang beda sendiri Nanti yang nilainya Beda dengan yang Autornya sendiri Kalian dapat AAP kan ya Dapet Bu Jadi Disitu Sudah dikasih tau juga ya Di bagian mana Kalian Ketauan Untuk Datanya Maksudnya Apakah ini data kalian Ataukah Forward punya temennya Atau ada yang di edit Itu kan Ada Diajarkan juga Di sana Jadi saya harap Kalian Original Maksudnya tidak Walaupun dapat dari temennya Kalian mencoba juga Mencoba sendiri Rumusnya juga beda-beda kan Ya pastinya Gak mungkin kan Tiba-tiba sama Walaupun hanya Sekedar X kuadrat Satunya X kuadrat Min 2 X Min 1 Satunya X kuadrat Min 2 X Min 5 Beda belakangnya Kan beda hasilnya Tetap fungsinya beda Jadi sama Seperti sebelumnya Fungsinya buat sendiri Kerjakan secara manual Minimal 3 iserasi Iserasi 0 1 dan 2 Kerjakan file PDF Tulis tangan Dipdfkan Nama NPM Dan Tanda tangannya Lalu ada Excel Data Excel 3 metode Metode terbuka Ada yang mau ditanyakan Cukup Berarti tadi fungsinya Terserah Terserah ya Bu Terserah kalian Untuk fungsinya Terserah kalian Fungsinya cukup Satu aja Untuk 3 metode Sama-sama Jadi Fungsinya satu saja Tapi dikerjakan Dengan 3 metode Yang berbeda Gitu Jadi enggak Beda-beda ya Apa namanya Titik tetapnya Fungsinya Yang ini Untuk Apa namanya Newton Repsonnya Ini untuk Tekannya Ini Enggak beda-beda Cukup Satu fungsi aja Tapi dikerjakan Dengan 3 metode Sehingga tahu Bedanya Untuk Iterasinya itu Mana yang Lebih cepat Dapat Bu Mau tanya Ya Yang minimal 3 literasi itu Yang ditulis manual Atau dua-duanya Sekalian sama Excelnya Bu Enggak Tulis manual Kalau Excel kan Mending gak ditarik aja Ditarik ke bawah Tetap harus Diketahui Lelaran Akhirnya berapa Sama Jadi tetap harus Diketahui Lelaran Akhirnya berapa Sampai bawah Yang seharusnya Nilai Epsilonnya Juga kalian yang menentukan Berhentinya Sampai mana Kalau yang 3 itu Cukup yang tulis Sama Kalau Excel kan Cuma tinggal Ditarik-garik aja Ke bawah Kalau kalian sudah Benar rumusnya Di atas Oke Makasih Bu Ya Sama Bu izin bertanya Bu Halo Tidak ada Jadi hari ini Hanya ini saja Minggu depan Ada baru lagi Jadi siap-siap Mita ada Baru saja Cet Literasinya Iya Literasinya 3 aja 012 Tapi untuk yang tulis tangan Eh sebentar Ini yang dimaksud Kenapa Karena Literasinya Yang pertama Tebakan Ya Ya Maksudnya Kalau Yang pertama kan Tebakan Jadi Yang dikerjakan 3 Literasi Yang perhitungan Bukan Tebakan Berarti bukan Hanya 012 Ini Kalian tidak Memperjelas 012 Karena Untuk yang awal Ya Enggak Tebakan awal Tetap Tebakan awal Literasi ke 0 Yang dimaksud Literasi ke 2 Berarti yang kalian Kerjakan adalah Ini untuk Tebakan awalnya Literasi ke 0 Literasi Pertama Itu Sudah mulai perhitungan Literasi ke 2 Literasi ke 3 Untuk yang second Gak apa-apa Untuk yang second Berarti 2 Literasi ya Karena untuk Tebakan pertama Sama yang kedua Sudah Sudah ada Jadi yang dikerjakan Sampai yang ketiga Aja 0123 Kalau yang lain 3 iterasi Karena hitungannya Dari iterasi 1, 2, 3 Ya Kecuali iterasi pertama Kan ya Langsung menebak Jadi yang second 2 iterasi 0123 Yang dikerjakan Ada lagi Cukup Nanti yang saya share Hanya PPT-nya Kalau Excel-nya Kalian bisa coba Cukup Tidak ada Cukup Cukup Oke Cukup untuk hari ini Jadi Selamat Belajar Jangan Pusing Semua Nanti Menggunakan juga Angka Ya Metode nomor Sampai akhir Juga angka Jadi Hanya rumusnya aja Mengotak-otak Mengotak-atik rumus Dan Formula Untuk penulisan Di Excel-nya Bagaimana Itu juga akan Mempengaruhi Ketika kalian Masuk ke dalam Sebuah program Bahasa program Karena nanti Bahasa pemprogramannya Menggunakan Rumus yang sama Mungkin ini saja Untuk hari ini Jadi Selamat Belajar Terima kasih Untuk partisipasinya Hari ini Selamat Sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam